Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi mengenai pecahan dasar Yang dipelajari di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 SDMI Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan Pecahan dinyatakan dalam A per B Di mana A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut Contoh, disini saya mempunyai sebuah lingkaran yang saya bagi menjadi 3 bagian Dan yang diarsir atau yang diperi warna kuning ada 2 bagian Yaitu 1 dan 2 Sehingga kalau ditulis dalam pecahan bisa dinyatakan dalam bentuk 2 dari 3 bagian Atau bisa ditulis dalam pecahan biasa menjadi 2 per 3 2 merupakan pembilangnya 3 merupakan penyebut-penyebutnya Kita lanjutkan Disini saya mempunyai sebuah lingkaran yang kita bagi menjadi 4 bagian Dan 1 bagian kita arsir Dari sini kita bisa nyatakan dalam sebuah pecahan Yaitu karena yang diarsir ini 1 Maka 1 dari 4 bagian Sehingga ini adalah 1 dari 4 bagian pecahan Bisa kita tulis dalam pecahan biasa menjadi 1 per 4 1 sebagai pembilang Dan 4 sebagai penyebut Jadi konsepnya adalah Yang diarsir atau yang berwarna itu Dijatikan pembilang Atau ditulis di atas Kemudian pecahan 1 per 4 Atau pecahan biasa ini Bisa kita ubah dalam bentuk pecahan lain Misalnya dalam bentuk persen Persen artinya per 100 Sehingga caranya Bagaimana penyebut atau 4 ini Bisa menjadi 100 Supaya menjadi 100 Maka 4 harus dikalikan 25 Kalau penyebut atau yang bawah dikalikan 25 Maka yang atas atau pembilangnya Juga kita kalikan 25 Kalau bawah dikalikan 25 Atas maka harus dikalikan 25 Kalau bawah kalikan 10 Atas juga kalikan 10 Ikut penyebutnya Sehingga hasilnya 25 per 100 Ini merupakan bentuk persen Atau persen Kemudian bisa ditulis 25 persen Atau 25 per 100 Kemudian dari bentuk persen Ini bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan lain Yaitu misalnya bentuk desimal Bagaimana caranya mengubah ke bentuk pecahan desimal Langkah pertama 25 kita pindahkan ke sini dulu 25 kita pindahkan Kemudian penyebutnya berapa 100 100 itu nolnya berapa Nolnya ada 2 Karena ada 2 nolnya Maka di sini Kita geser desimalnya 2 langkah ke kiri Kita hitung bersama-sama Dari sini 1 2 Berarti di sini Komanya Sehingga Kita tambahkan nol di sini 0,25 Sehingga Pecahan 1 Per 4 Punilainya Sama dengan 25 Per 100 Atau 25 Persen Kemudian Nilainya Juga sama dengan 0,25 Jadi ini sama Per 4 Dengan 25 Persen Dengan 0,25 Nilainya Sama Kita lanjutkan Di sini saya mempunyai Lingkaran Yang dipecah menjadi 4 bagian Kemudian Yang kita arsir Ada 2 Kemudian Bisa kita nyatakan Dalam bentuk pecahan 2 Dari 4 Bagian Karena yang di arsir Ada 2 Kemudian Jumlah pecahannya Ada 4 Sehingga Kita nyatakan Dalam bentuk pecahan Menjadi 2 Per 4 Kalau kita sederhanakan 2 Dibagi 2 Sama dengan 1 4 Bagi 2 Sama dengan 2 Sehingga nilainya Sama dengan Setengah Kemudian Dari pecahan biasa 2 Per 4 Kita akan Rubah menjadi Bentuk Persen Maka Penyebutnya Atau 4 Ini Kita jadikan 100 Biar menjadi 100 4 Dikali 25 Kalau yang Bawah Dikali 25 Maka Yang Atas Juga Harus Dikali 25 Sehingga Hasilnya 50 Per 100 50 Per 100 Sama Halnya Dengan 50 Persen Kemudian Dari pecahan Bentuk Persen Ini Kita Rubah menjadi Pecahan Desima Caranya Bagaimana 50 Ini Kita Pindah Ini Kemudian Kita Lihat Penyebutnya Ada 100 100 Itu Nolnya Berapa Nolnya 2 Maka 50 Kita Geser 2 Langkah Kekiri 1 2 Nah Disini Kita Tambahkan Nol Disini Sehingga Sehingga 2 Per 4 Dengan 50 Perseratus Atau 50 Persen Itu Nilainya Sama Dengan 0 5 Pada Bilangan Desima Jadi 2 Per 4 Atau Setengah Nilainya Sama Dengan 50 Persen Sama Dengan 0 5 Kita Lanjut Kemudian Disini Lingkaran Dipecah Menjadi 4 Bagian Kemudian Yang Di Ardir Ada 3 Sehingga Bisa Dinyatakan 3 Dari 4 Bagian Yang Di Ardir Itu Kita Jadikan Pembilang Atau Kita Taruh Atas Angka 3 Karena Yang Di Ardir Ada 3 Kemudian Jumlah Pecah Hanya Ada Ada 4 Kemudian Dari pecahan 3 Per 4 Ini Kita Rubah Lagi Menjadi Bentuk Persen 4 Biar 100 Kali 25 Kalau Bawah 25 Atas Kali 25 Sehingga 3 Kali 25 Sama Dengan 75 4 Kali 25 Sama Dengan 100 75 Sehingga 75 Per 100 Itu Sama Dengan 75 Persen Kemudian Kita Rubah Bentuk Desimal 75 Kita Pindah Disini Kemudian Kita Lihat Penyebutnya 100 100 itu Nolnya Berapa Nolnya 2 Maka Kita Pindah Atau Geser 2 Langkah Kekiri 1 2 Karena Nolnya Ada 2 100 Ini Nolnya 2 Kalau Nolnya 3 Nanti Biasanya 3 Langkah 1 2 3 Kalau Nolnya 4 Biasanya 4 Langkah Dan Seterusnya Sehingga Disini 3 Per 4 Itu Nilainya Sama Dengan 75 Persen Atau 75 Persen Kemudian Sama Juga Dengan 0 75 Pada Pertahan Desimal Demikian Materi Yang Dapat Kami Sampaikan Semoga Ada Manfaat Dan Menjadi Amal Dariah Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh